Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai isu resafal kabinet presiden Jokowi Nah teman-teman kalau kita bicara resafal Pertama yang ada di dalam benak kita Bahwa resafal itu adalah hak prerogatif dari presiden Jokowi Jadi kapanpun presiden Jokowi mengangkat dan memerhentikan pembantunya Itu hak-hak dari presiden Jokowi Kapanpun dan dimanapun dia berhak melakukan itu Nah terkait isu resafal sebenarnya bukan hanya sekarang kita dengarnya Tetapi 2-3 bulan kemarin sudah mulai muncul isu resafal Kabinet presiden Jokowi Nah kali ini malah sudah ada isu yang mungkin ini bisa menjadi benar terkait isu resafal Karena ada beberapa orang istana yang ini sudah memberikan sinyal Mau ada resafal pada tanggal 8 Desember 2021 ini Nah teman-teman kalau kita bicara resafal ini kita ingat terkait Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Dimana waktu itu Muldoko dan teman-temannya ini menggelar Kongres Luar Biasa Deli Serdang Kemudian muncul kontra antara AHI dan Muldoko Nah ketika itu mulai muncul teman-teman dari pihak AHI ini supaya presiden Jokowi memecat memberhentikan Muldoko Karena ini bisa menyaret-nyaret nama Jokowi karena menimbulkan kegaduan di publik terkait ulah dari Muldoko Nah mulai itu santar berita bahwa presiden Jokowi diminta memecat memberhentikan Muldoko Nah pertanyaannya adalah apakah 8 Desember nanti benar terjadi resafal dan Muldoko diganti Ini jadi satu pertanyaan Yang kedua memang kalau kita lihat ada mantan panglima TNI di Cahyanto ini yang sekarang belum mendapatkan job Nah apakah ini akan dimasukkan dalam kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Kemudian yang berikutnya ada PAN yang sering membicarakan tentang koalisi antara PAN dengan pemerintahan Jokowi Dan tentunya PAN tidak akan menolak jika itu diberi amanah untuk menjadi pembantu presiden Jokowi Jadi beberapa nama yang disebut-sebut di media seperti itu teman-teman Nah untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait isu resafal dalam kabinet presiden Jokowi Kita ambil berita teman-teman dari tribunnews.com Jokowi dikabarkan akan resafal kabinet 8 Desember 2021 Muncul nama-nama baru calon menteri Isu resafal perombakan kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kembali mencuat seiring pergantian Panglima TNI dari Marsikal Hadi Cahyanto ke Jenderal Andika Perkasa Sejumlah kursi kementerian dikabarkan bakal dikocok ulang Ada beberapa kursi yang akan diisi nama baru termasuk kursi wakil menteri SDM Yang kabarnya juga sudah disiapkan presiden Jokowi lewat perpres baru Wakil menteri SDM Ini sudah dibuat aturannya oleh presiden Jokowi teman-teman Seiring kabar resafal itu beberapa nama diisukan akan mengisi kursi menteri di kabinet Termasuk Marsikal Hadi Cahyanto yang disebut-sebut bakal menjadi kepala staf presiden KSP Atau di kursi Menko Polhugam Jadi kalau Hadi Cahyanto nanti benar masuk di pemerintahan presiden Jokowi ini ada dua kemungkinan Bisa kepala KSP yang sekarang di jabat melalui doko Atau yang kedua Menko Polhugam berarti menggeser Mahfud MD Ini menarik teman-teman kalau terjadi pergeseran kabinet di pemerintahan presiden Jokowi Ada pula kabar masuknya kader Partai Amat Nasional PAN Seiring bergabungnya Partai Besutan Suluki Filih Hasan itu Ke koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf Amin sejak dua bulan yang lalu Merujuk pada kebiasaan presiden Jokowi melakukan resafal Rabu 8 Desember disebut-sebut akan menjadi hari dilakukan resafal Dalam penanggalan Jawa hari tersebut bertepatan dengan Rabu PAN Selama ini Rabu PAN atau Rabu PAN dikenal sebagai hari baik yang dipilih Jokowi Untuk membuat keputusan penting termasuk resafal kabinet Rabu PAN atau Rabu PAN teman-teman itu katanya hari baik bagi presiden Jokowi Isu resafal pada awal Desember itu awalnya disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKP Jasilul Fawaid Ia menyebut bahwa Jokowi akan melakukan resafal pada Desember ini Ya hilal akhir tahun atau awal tahun Desember kata Jasilul pada Jumat 19 November 2021 Isu itu ternyata juga didengar oleh PAN Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengamini kabar Jokowi berencana resafal pada 8 Desember Saya dengar juga isunya begitu katanya si Rabu PAN Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi kata Yandri di gedung DPR Senayan Selasa 30 November 2021 Yandri mengatakan pihaknya akan mengikuti kapanpun Jokowi ingin mengadakan resafal kabinet PAN sendiri sudah menyiapkan kader untuk mengisi kursi kabinet jika diminta Sosok tersebut diantaranya Ketua Umum PAN Sulki Fihasan Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Pakhir Dan Sekjen PAN Edy Suparno Kalau PAN itu manut sajalah kapan mau resafal Kalaupun diajak kita sudah siapkan kader Sudah sering saya sampaikan ungkap Yandri Susanto Ada Ketua Kan Bang Sul Ada Mas Tris Sutrisno Pakhir Ketua DPP Ada Sekjen PAN gitu dan nama-nama lain Tapi tentu kalau ada resafal Kalau Pak Jokowi minta kader PAN Tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi Tambah dia Yandri menegaskan kader PAN akan mengikuti apapun keputusan Jokowi Termasuk jika Sulki Fihasan dipilih menjadi menteri Ya bukan masalah mau atau enggak Kita tunggu kebijakan Pak Jokowi dulu Ya dong tapi dari sisi yang saya sampaikan tadi Kalau diminta ada Bang Sul, Mas Tris, dan Sekjen PAN Dan lain-lain terangnya Yandri menekankan biaknya hanya menyiapkan kader Dan belum ada arahan terkait pos menteri mana Yang berpotensi diisi oleh kader partainya Belum tahu saya Kalau masalah posisi pos mana Belum tahu Kok pengennya PAN PAN itu enggak pakai pengennya yang mana Kita tunggu dari Pak Jokowi aja Kan prerogatif Pak Jokowi Bukan milih posisi Atau mau dimana Kita tunggu saja Kita percayakan ke Pak Jokowi Tegas dia Jadi PAN ini katanya sudah menyiapkan kadernya teman-teman Kalau sewaktu-waktu diminta Presiden Jokowi Ada Sulky Fiasan Ada Sulky Fiasan Ada Sulky Fiasan Ada Edi Suparno Ini nama-nama yang disiapkan PAN Jika Presiden Jokowi meminta PAN Masuk di Kementerian Presiden Jokowi Kemudian teman-teman Di sisi lain Yandri menerangkan Keinginan PAN masuk ke Kabinet Jokowi Adalah permintaan dari kader parpol Di berbagai provinsi Banyak kader PAN yang siap membantu Pemerintahan Pak Jokowi Dan PAN memang sudah Dan hasil rakenas kemarin Kompak permintaan dari seluruh Indonesia Meminta Memang bergabung dengan pemerintah Jadi Bukan maunya DPP Tapi seluruh provinsi Meminta PAN bergabung dengan pemerintah Ini kata Yandri Susanto teman-teman Katanya Permintaan bergabung itu bukan kemauan DPP Tetapi kemauan dari Seluruh kader partai PAN Seluruh Indonesia Katanya seperti itu Kalau kita lihat yang kemarin itu malah berbalik Ketika Pak Amin Rais masih di PAN ini Tidak mau bergabung Dengan koalisi pemerintahan Jokowi Maunya Pak Amin Rais PAN itu adalah Di posisi oposisi Jadi bukan di koalisi Karena dengan oposisi itu bisa mengontrol pemerintah Bisa memberikan kritik Bisa memberikan saran kepada pemerintah Nah kalau sudah masuk koalisi pemerintah Tentu PAN akan sulit Dan tidak mungkin mengkritik Di pemerintahan Jokowi Jadi ini berbalik dengan Konsep yang disampaikan Pak Amin Rais Kalau Pak Amin ingin PAN itu di luar pemerintahan Tetapi Surkifih Hasan Ingin PAN masuk di pemerintahan Jokowi Makanya Pak Amin Rais ini Tidak diinginkan di PAN Karena memang berseberangan dengan Pemikiran Sulukifih Hasan dan teman-teman Di sisi lain Wakil Ketua Umum DPP P3 Asul Sani mengklaim Bihanya belum mengetahui Kabar terkait rencana Presiden Jokowi Melakukan koca ulang kabinet Pada Desember 2021 ini Reserval satanya tokek istana dulu Tidak ada sampai sekarang Di WA WhatsApp grup tidak ada Itu yang ngomongin soal itu Canda Asrul di Komplek MPR-DPR Senayan, Jakarta Senin 29 November Asrul lantas menjelaskan Kebisahan Jokowi saat berencana melakukan Reserval Kabinet Jokowi kata dia tak pernah membahas Reserval Dengan para pemimpin parpol koalisi Sejak jauh-jauh hari Melainkan dibicarakan saat Berdekatan dengan Waktu pengumuman Reserval Baginya kebiasaan itu Terus berulang Selama P3 bergabung dalam Koalisi Jokowi Reserval itu Kalau pengalaman saya Yang kemarin-kemarin Tidak pernah diumumkan Pak Jokowi Termasuk dengan Pimpinan parpol Jauh-jauh hari Tidak ada Tidak pernah terangnya Ia menjelaskan bahwa Jokowi Mengumumkan Kepimpinan parpol Paling cepat 2x 24 jam Menjelang Reserval Pengumuman itu pun Hanya disampaikan kepada Parpol yang Menterinya berkaitan langsung Dengan Reserval Kalau yang terkena Reserval itu Menteri dari Partai A Ya Partai B Tidak diajak ngomong Kan begitu Papar Asrul Sani Ini malah P3 belum Berdapat kabar teman-teman Terkait Rencana Jokowi Melakukan Reserval Justru datang dari Wakil ketua Dari PKB Jasilul Fawaid Mengkonfirmasi bahwa Akan ada Reserval pada 8 Desember 2021 ini Jadi kalau kita melihat Reserval sekali lagi Adalah hak prerogatif Dari Presiden Jokowi Kapan Dimana Kalau Presiden Mau Maka Reserval Itu bisa dilakukan Jadi tanpa ada Intervensi Dari pihak manapun Namanya Prerogatif Prerogatif itu Melekat pada Presiden Karena itu Hak beliau Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh